Kalau begitu, kenapa anak perempuan harus sekolah? Dia bersekolah supaya dia bisa bedakan apa yang suci dan apa yang dosa. Dan saat dia ke rumah mertuanya, tidak akan ada yang memperlakukannya seperti orang bodoh. Ayah, apa ayah dengar? Ibu telah mendefinisikan kembali arti pendidikan. Bu, bukankah kami bersekolah supaya kami bisa menyebarkan pengetahuan pada yang lain? Lagi pula, Nabi kita tercinta selalu menekankan kepada kita untuk menyebarkan ilmu. Tidak, Zara. Itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun wanita di keluarga kita yang pernah keluar rumah dan bekerja bersama pria. Lalu bagaimana kau bisa? Ibu, itu salah mereka. Dan kenapa ibu menghukumku atas kesalahan mereka, iya kan ya? Jadi aku boleh menemanimu? Tidak, tidak. Kau tidak boleh ikut. Itu tidak bisa dilakukan saat ini, sayang. Hanya anggota dewan yang diizinkan menghadiri pertemuan. Mengenai pemanfaatkan pendidikanmu, ayah akan lakukan itu setelah pertemuan nanti. Ayah sudah terlambat. Ayah pergi. Sampai nanti. Sampai nanti. Ibu, karena ibu aku tidak bisa menemani ayah. Kenapa ibu bilang begitu? Tidak, Zara. Itu tidak mungkin. Lupakan saja. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa yang akan dikatakan orang? Ibu, tidak penting apa kata orang. Yang penting untukku adalah apa yang ibu pikirkan. Kenapa ibu merasa kami harus melakukan apa yang dilakukan orang tua kami? Karena memang seperti itu adanya. Dan itulah sebabnya kita menyebutnya tradisi. Tapi ibu, aku ingin hidup bebas. Siapa yang akan menghentikanmu untuk hidup bebas, Zara? Rumah ini adalah milikmu. Kau bisa bebas di sini. Pertemuan Dewan Syariah ini adalah permintaan dari Syekh Bads Ahmad. Seperti yang kalian tahu, aku bukan hanya wakil ketua Dewan ini, tapi juga salah satu pendiri. Dan seperti yang kita semua ketahui, bahwa sesuai dengan peraturan Dewan, anggota Dewan bisa menyerahkan posisi jabatannya ke orang lain yang dia inginkan. Dan oleh karena sebab itu, putraku Kabir Ahmad, aku ingin dia mengambil alih posisiku. Ya, yang aku inginkan adalah Kabir. Dia tidak hanya menjadi anggota Dewan, tapi juga sebagai wakil ketua. Kabir baru saja menyelesaikan pendidikannya sebagai Molfi. Itu sebabnya, aku meminta kalian untuk menerima proposal ini. Apa ada yang keberatan? Tuhan Syekh Bads Ahmad, tolong panggil putramu. Tentu. Kabir! As-salamu alaikum. Waalaikumsalam, na? Waalaikumsalam. Kabir Ahmad, atas nama seluruh Dewan Syariah, aku ucapkan selamat datang. Dan kami harap, seperti ayahmu, aku akan melayani Dewan dan komunitas Muslim dengan baik. Insya Allah. Setiap anggota baru harus mengucapkan sumpah, dan kau juga harus. Aku, Kabir Ahmad, dengan Allah sebagai saksiku, aku bersumpah. Dengan Al-Quran, hadis, hukum Dewan ini, dan juga konstitusi India, aku akan bekerja demi kesejahteraan komunitas agama kita. Selamat, na? Selamat, ya. Terima kasih. Selamat, selamat. Terima kasih, Kabir Ahmad. Selamat, ya. Terima kasih.